Halo, perkenalkan nama saya Kelvin Altavianus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait apa itu web mining berserta implementasinya dalam CRM. Pertama, mari kita bahas terkait apa itu web mining. Web mining merupakan bentuk pengaplikasian teknik-teknik dan konsep dari data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan relationship yang ada pada suatu laman web. yang sifatnya tersembunyi, seperti misalnya informasi mengenai kemiripan suatu laman web dengan laman web lainnya. Tujuan utama dari web mining adalah untuk mengubah data-data seperti penggunaan website, transaksi data yang terjadi pada website tersebut, hingga interaksi user dapat diubah menjadi informasi yang dapat membantu proses pembuatan keputusan bisnis atau proses pembuatan strategi untuk perusahaan. Secara konsep, web mining memang memiliki kesamaan dalam bentuk berbagai algoritma dan teknik yang diadopsi dari konsep data mining dan text mining. Namun, perbedaan utamanya terletak di antara bagaimana text mining, web mining, dan data mining tersebut digunakan atau diimplementasikan. Text mining digunakan pada dokumen yang sifatnya tidak terstruktur atau semuanya terstruktur, seperti misalnya PDF atau dokumen Word. Sedangkan web mining digunakan pada informasi yang terdapat dalam suatu laman web, beserta struktur dari web tersebut, penggunaan dari web tersebut, serta konten dari web tersebut, di mana sebenarnya text mining dan web mining ini merupakan turunan atau bentuk penerapan dan pengaplikasian dari data mining. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, web mining menggunakan atau mengolah data atau informasi yang terdapat dalam suatu laman web, beserta struktur, penggunaan, dan konten dari web tersebut. Maka dari itu, web mining dibagi menjadi tiga jenis proses, yaitu web content mining, web structure mining, dan web usage mining. Mari kita bahas ketiganya. Pertama, dari web content mining. Web content mining menuju pada proses mengumpulkan dan mengeksplasi informasi yang berguna dari halaman web secara otomatis. Web content mining dapat digunakan untuk meningkatkan hasil perhan, carian yang dihasilkan oleh mesin pencari, mengumpulkan informasi atau opini terkait sesuatu topik atau produk atau semacamnya, meringkas suatu konten yang terdapat dalam web, menganalisa sentimen publik terhadap suatu topik, dan menyusun predictive modeling. Informasi yang dikumpulkan dalam web content mining dapat berupa konten web yang tersimpan dalam bentuk text file, misalnya, seperti yang sifatnya unstructured, maupun struktur seperti text mining, seperti HTML dan XML, maupun file-file multimedia seperti audio, video, gambar, dan lain sebagainya. Biasanya, web content mining digunakan untuk menganalisa sentimen berita, sentimen publik terhadap suatu berita, komentar publik terhadap suatu isu, produk, atau lain sebagainya, informasi perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah web structure mining. Web structure mining ini menuju pada proses mengidentifikasi pola yang didapat dari tautan link atau URL yang terdapat dalam suatu halaman web. Web structure mining dapat digunakan untuk mengetahui struktur dari suatu website atau web page dan menganalisa link atau URL dari web tersebut. Web structure mining mengkategorikan suatu web berdasarkan topologi dari hyperlink tersebut. Maka dari itu, web structure mining sering disebut juga sebagai link mining. Biasanya, web structure mining digunakan untuk mengukur kualitas dan peringkat dari suatu web. Beserta tingkat relevansinya dengan web lainnya, dengan web serupa, lebih tepatnya. Yang terakhir adalah web usage mining. Web usage mining ini merujuk pada pengembangan informasi yang berguna melalui analisis server logs, browser logs, interaksi user, dan navigasi web tentunya. Web usage mining biasa digunakan untuk memprediksi kebiasaan user atau user behavior dari jenjak navigasi user dari suatu web tersebut. Seperti misalnya, seberapa sering kita mengunjungi situs web, seberapa sering kita mengklik hyperlink yang ada dalam suatu web, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu meningkatkan desain website serta memberikan rekomendasi terhadap user, misalnya terhadap konten-konten yang dianggap relevan terhadap bagi mereka berdasarkan analisis user behavior tersebut. Web mining sendiri menurunkan berbagai program dan algoritma, seperti search engine, sentiment analysis, social analytics, web analytics, social media analytics, marketing attribution, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Pada video kali ini akan dibahas juga implementasi web mining pada CRM. CRM sendiri secara garis besar merupakan pendekatan perusahaan untuk memahami dan istilahnya mempengaruhi atau menginfluens perilaku pelanggan melalui komunikasi yang efektif demi meningkatkan jumlah pelanggan, loyalitas pelanggan, dan tentu saja meningkatkan profit. CRM juga melibatkan penanganan setiap customer secara berbeda-beda tergantung seberapa bernilai customer tersebut di mata perusahaan berdasarkan kebutuhan dan preferensi setiap customer juga. Jika dieksekusi dengan benar, CRM dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penjualan, memaksimalkan profit yang didapat dari suatu perusahaan, serta meningkatkan loyalitas dari customer itu sendiri. Dengan penerapan web mining, diharapkan perusahaan mampu meningkatkan efektivitas CRM yang baik, sehingga mampu membina hubungan yang lebih baik antara perusahaan dengan customer-nya atau dengan klien-kliennya. Pengabungan konsep web mining dan CRM sebenarnya sudah cukup umum diterapkan di berbagai perusahaan, mengingat penggunaan internet dan sosial media yang semakin tahun ke tahun semakin masih perkembangannya. Sosial media sendiri merujuk pada teknologi interaktif yang memperbolehkan user untuk berbagi informasi, gagasan, opini, minat, topik, dan berbagai hal-hal yang dapat dibahas dalam platform tersebut melalui jaringan virtual. Sebuah sosial media tentunya memiliki fitur-fitur umum berupa aplikasi interaktif berbaksis web tentunya, konten utama aplikasi sosial media yang dibuat oleh user-nya sendiri, maksudnya user-nya sendirilah yang memberikan atau menghasilkan konten pada platform tersebut, seperti foto, video, komentar, dan lain sebagainya, yang dimana konten-konten tersebut dihasilkan dari interaksi online. Pengguna juga membutuhkan profil atau identitas khusus untuk menggunakan layanan situs tersebut atau aplikasi dari sosial media tersebut. Yang terakhir, ciri-ciri sosial media umumnya menghubungkan penggunanya dengan berbagai macam orang atau kelompok yang menggunakan sosial media tersebut. Biasanya, implementasi web mining dan CRM terjadi di sosial media ini dengan menggunakan sosial media analytics. Apa itu sosial media analytics? Sosial media analytics merupakan proses pengumpulan data atau konten yang terdapat pada sosial media, dimana data tersebut kemudian dianalisa untuk membantu perusahaan memahami customer-nya dan mengetahui bentuk strategi atau komunikasi atau bentuk pemasaran yang lebih baik dibanding sebelumnya. Bentuk analisa tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu descriptive analytics untuk mengidentifikasi aktivitas customer dan tren seperti menghitung jumlah followers, jumlah review di sosial media Facebook, dan sebagainya. Kemudian ada social network analysis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau seberapa besar dampak atau influence yang diberikan perusahaan kepada customer-nya atau sebaliknya, seberapa besar dampak seorang customer atau sebuah grup segmen dari customer terhadap perusahaan. Terakhir ada advanced analytics atau yang melibatkan analisa predictive dan analisa teks yang memeriksa konten pada saat chat atau komunikasi berlangsung untuk mengidentifikasi topik dan sentimen terkait topik tersebut. Bentuk social media analytics tersebut dapat menghasilkan berbagai hal seperti memetarkan semua potensial customer, loyal customer, dan potential haters, menganalisa sentimen pada level individual, mengukur tingkat ketidakpuasan customer beserta cara mengantisipasinya, dan mencari penyebabnya tentunya, mengukur sentimen pelanggan pada topik yang terkait, dan mengukur tingkat responsif dari sebuah promosi dalam prioritas tentu. Dengan melakukan konten hal tersebut, perusahaan mampu meningkatkan efektivitas dari CRM dan juga meraih beberapa manfaat seperti mampu mengidentifikasi persepsi dari customer terkait produk atau layanan yang dibilikinya, mengatasi kritik dan review negatif dari customer, memiliki bentuk pemasaran yang lebih akurat dan relevant, serta meningkatkan pendapatan dan profit atau keuntungan dari perusahaan. Ya, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.